Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Guys, berikut ini adalah kumpulan video Pak Anies yang menghibur. Bahkan ada momen yang bikin Pak Ganjar Pranowo melongo loh guys. Oke, coba kalian lihat videonya berikut ini. Jadi, kita harus melanrapkan di semua tempat, zero run off. Zero run off itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan ini di ujung jalan itu nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Meneruskan percakapan tadi. Kalau coba kita runtut sedikit ke awal. Ada tema yang penting sekali. Bahwa soal kualitas manusia. Dan ini menjadi kunci paling dasar. Begitu kita bicara menatap masa depan Indonesia, maka kita tidak berbicara menatap masa depan tanahnya. Tidak menatap masa depan lautnya. Tapi kita bicara tentang bangsanya. Dan itu artinya menatap masa depan manusianya. Sempat disinggung soal Korea. Bukan hanya Korea. Semua negara-negara yang maju adalah bangsa yang memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan kualitas manusia. Saya menggunakan istilah pengembangan kualitas manusia. Karena tidak dipandang sebagai sumber daya. Karena begitu kita menyebut manusia. Semuanya pada bengong dengarkan apa yang disampaikan pakannya disini. Karena bingung. Bukan karena salut mereka. Cuma karena bingung. Mau kemana arah pembicaraannya. Habis disampaikan Korea terus bukan hanya Korea. Habis itu yang ditata masa depannya itu bukan tanah, bukan laut. Tapi manusianya. Terus manusia sebagai sumber daya. Pak Anies, Pak Anies. Pak Anies, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kita, Anies Baspedal. Saya sudah tidak menyebut calon dulu ya. Biar saja ya. Bapak, kamu kacau di doa. Presiden saya juga, saya ibu. Ya. Dan Pak. Pak Anies. Pantuan media, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Seperti. Pak Anies tadi mengucapkan. Masya Allah, terima kasih banyak. Bisa berhak. Komika yang satu ini sempat dua minggu berturut-turut menjadi Komika favorit. Dan dia adalah pemenang award untuk kategori apa, Be? Kategori soundtrack terbaik. Teraneh. Teraneh. Oh, teraneh. Ini bikin stres juga ini. Kayaknya banyak yang bikin stres sesuatu ini, Be. Ya, yang makin terakhir ini makin ngeri-ngeri ini. Udah siap kan bikin ini? Udah siap ya, kita panggilan aja bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan. Sampai jumpa. Surah semua, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada taman yang posisinya di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Kata Pak Anies, ini parkiran. Ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bicara tentang ini, kalimat yang dipilih di dalam mengungkapkan perasaan kebersamaan, itu adalah kalimat bineka tunggal ika. Dan kata kunci dari tiga kata ini, kata bineka tunggal ika, kata kuncinya bukan bineka. Kata kuncinya adalah tunggal. Kata kuncinya tunggal. Bineka yang satu itu. Karena ika itu bahasa sansekerta, merujuk kepada iki, iku. Ika, iki, iku. Merujuk kepada yang satu itu. Satu, menjadi sebuah kesatuan sebagai persenyawaan. Bila ada satu hari, di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu. Kemudian hari-hari berikutnya, itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu, tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Bikin. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Apa ya? Mayoritas akan menjawab, sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu, yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Cita-cita dari presiden, apakah itu cita-cita Anda? Bukan. Wah, kok jadi ngapres? Iya, ini mendadak dulu. Saya bedakan antara cita-cita dan misi. Cita-cita itu sesuatu yang ingin diraih. Sesuatu yang ingin dicapai. Jadi seperti tadi, saya ingin meraih apa? Meraih apapun yang saya kerjakan, tiga kriteria. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akibat. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk republik ini. Misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Perintah Provinsi DKI Jakarta menebang ratusan pohon di pelataran sisi selatan Monas, Jakarta Pusat demi revitalisasi kawasan Monas. Ya, penerbangan pohon dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota. Tak hanya itu, Saudara Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin pembangunan. Macet, 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 dan macet. Itu adalah kata yang sering kali dikeluhkan. Berangkat kantor pagi macet, siang macet juga, dan sore hari masih macet bahkan mungkin tambah macet ya. Lalu lintas Jakarta semakin hari memang semakin macet. Sejak awal tahun baru ini disebut-sebut macet Jakarta sudah menyentuh ke level sebelum pandemi alias tingkat kemacetan di tahun 2019. Sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalan lah jam 2 pagi. Karena kenaraannya sepi. Pengalaman saya jam 1, jam 2 malam. Saya nggak pernah lihat Jakarta macet. Artinya Jakarta itu tidak identik dengan macet. Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu bisa dibikin nggak macet. Kenapa jam 1 sampai jam 4 sore bisa macet? Ya karena orang kerja. Makanya kita usahakan siang orang tidur semua. Yang nggak macet. Ini serius nih Pak. Karena kalau udah macet nih kita sampai nggak bisa jalan gitu. Ini tinjauan teknis ya. Kenapa sih terjadi macet? Karena kendaraan di depan kita berhenti. Betul kan Pak? Betul. Coba kalau kendaraan di depan kita jalan. Nggak macet. Semua begitu. Itu penyebab macet. Tapi kenapa macet menjadi semakin panjang? Karena perilaku kita juga. Sudah tahu depan mobil kita berhenti. Kita ikut-ikutan berhenti. Ya Allah. Saya mendirikan partai ini dengan satu harapan. Bukan hanya untuk menambah kekayaan pribadi saya. Bukan untuk menambah anak-anak perusahaan yang ada pada diri saya. Bukan juga untuk menjadi hanya semata-mata kepingin menjadi presiden di negeri ini. Saudara-saudara ku. Mereka boleh dengan mabok kepayang. Bepartai untuk kekuasaan semata-mata. Tapi izinkan saya menyatakan dengan kejujuran hati saya. Saya ingin mendidikasikan sisa hidup saya. Membangun harkat martabat bangsa ku Indonesia ini. Ibu yang naget. Itu jumlahnya sangat mulia. Daripada saya menjadi baser mojib kira-kira... Aduh, brother, gue pikir yuk, smart, kritis, ternyata kelas kerupuk juga, tapi gak apa-apa lah, siapa yang bayar, ya bela abisan-bisan, walaupun jadi murtad dari cebong ke kadrun, Aduh, lo biar yukir balik, pulang-guling, war-war sampai kadang tenggorokan, tetap aja nyungsep terjun payu, smart, brother. Saya datang ke banyak tempat, tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa, seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, Toto yang punya warung ngeliatin aja, ini seperti kenal tapi siapa, gitu. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Tengang, tenang, tenang. Ini parah Kamu tekan Terima kasih.